Kisah dua saudara seperguruan jilid 15. Sekonyong-konyong ia loncat pada pemuda tawanannya itu, ia tepuk jalan darah Hoan Tiau Hiat, menyusul mana, darahnya Teng Hiau jalan pula seperti biasa, lenyap sesemutannya dan perasaan kaku, maka dia lantas bisa bangun berdiri. Sekarang apa kau orang hendak bikin ia tanya? Tetap ia tak jerih. Untuk merantau dalam dunia Kango, anak, tak dapat kau turuti perangimu, kata ia dengan tenang. Kau tidak mengerti sedikit jua tentang pantangan-pantangan kaum Kango, karena kesembronoan kau, hampir kau celaka. Kau, ada punyakan surat ini, kenapa kau tidak segera hunjuki padaku? Siang keankin itu kau punya apa? Kenapa dia suruh kau bawa surat ini untuk ku sembilan? Memang itu ada surat perantaraan Siang keankin untuk Tai Kek Tan, karena surat disimpan di sakunya Teng Hiau, sekarang itu dapat ditemukan. Di antara Siang keankin dan Tai Kek Tan tidak ada persahabatan rapat, adalah Sukong Chiao, gurunya Siang keankin, ada satu Ciam Poe, atau orang tua dari Rimbab Kersilatan yang Tai Kek Tan paling kagumi. Usia di antara Tai Kek Tan dan Siang keankin pun beda, Tai Kek Tan ada jauh terlebih tua, akan tetapi menurut tingkatan, keduanya ada sama derajatnya. Sementara itu dahulu, beberapa puluh tahun yang lalu, di waktu Tai Kek Tan mulai keluar merantau, pemasuk Kong Chiao membantu banyak padanya, maka itu, ia jadi ingat budi. Belakangan, dalam usianya yang ionjut, Sukong Chiao ambil Siang keankin sebagai murid, untuk muridnya ini diam-diam pesan kata-kata terhadap beberapa ahli silat kenamaan sahabat-sahabatnya, untuk titipkan muridnya itu, karena ini, Tai Kek Tan jadi dapat tahu, Siang keankin ada ahli waris dari orang Si Sukong itu. Kemudian Tai Kek Tan dapat kesempatan bertemu muka sendiri dengan Siang keankin, ia lantas dapat tahu, Ticbian Sia Seng pandai ilmu menotok jalan darah, bahwa dia adalah satu jago asli, keduanya jadi bersahabat, mereka saling menghargai. Oleh sebab ini, biar bagaimana, Tai Kek Tan jadi menaruh harga pada Siang keankin. Di dalam suratnya itu, Siang keankin tuturkan asal usulnya Teng Hiau, sebabnya ini anak muda buron dari rumahnya, bahwa cita-citanya bocah ini beda daripada cita-citanya Teng Kiam Beng, Seng Ayah, bahwa Teng Hiau sangat bersemangat dalam hal menuntut ilmu terlebih jauh, maka Siang keankin minta Tai Kek Tan Sudi berikan pimpinan kepada pemuda itu. Yang tarik perhatian adalah Siang keankin. Pun Hunjuk, Tan Pei dan Teng Pei ada sama-sama kesohor, adalah bagus bila kedua kaum itu dapat dipersatukan. Begitulah, maka sikapnya jago tua ini jadi sabar pula. Selagi orang membahas suratnya Siang keankin, Teng Hiau mcengawasi, dari itu ia tampak perubahan wajahnya. Ia percaya, surat itu pasti ada bahwa pengaruh terhadap jago tua ini, maka ia pun pikir, selagi ia berniat mencari kepandayan, tak pantas ia terus berkepala batu. Justru itu, Tai Kek Tan tanya ia, bagaimana perhubungannya sama Siang keankin, dengan sabar ia berikan keterangannya. Siang keankin demikian katanya. Dia diperkenalkan kepadaku oleh Cu Susyok, sudah jadi kebiasaannya akan bahasakan Susyok pada Cu Hang Teng. Dia ada sangat baik terhadap aku. Karena ia ada menduga kau orang di sini bias jadi akan bikin susah padaku, ia sengaja tulis suratnya itu ketika kita hendak berpisahan. Tapi aku berpenderian tak ingin memperoleh hasil karena bantuan lain orang, aku anggap, satu murid harus memilih sendiri gurunya, seperti satu gumpun harus pilih muridnya. Ini ada urusannya guru dan murid, kenapa mceti ada orang ketiga mcinyertai di celah tengah? Jemikianlah aku buka ada di sini sekarang. Sekarang kau sudah lihat aku, putusan terserah kepada kau, jikalau aku ada punyakan harga untuk menjadi murid, kau tkrimalah, jikalau tidak, kau boleh tolak. Jadi dalam hal ini, boleh tak usah ada Siang keankin atau tidak. Tai Kek Tan tertawat kebahak-bahak. Segera ia sukai ini anak muda, yang jujur dan polos, yang ucapkan apa saja yang dia pikir, sedang hatinya pun besar, perangainya keras. Lalu ia kalah, sekarang pergilah kau turut POBeng beristirahat, tentang soal mengcengangkat guru, besok kita nanti bicarakan. Memang, Teng Hiau merasa sangat letih, karena ia telah layani POBNG dan POBeng dan paling belakang tertotok Tai Kek Tan. Ia tidak berlaku sungkan lagi, ia lantas undurkan diri mengikuti kedua saudara cintong itu. Ketika ia berkutindak, ia kata pada Gou Hang Hu, maafkan aku, Gou Su Hu. Rupanya tak dapat aku menjadi muridmu. Kau telah menjadi orang perantaraanku, terima kasih, terima kasih untuk kebaikanmu. Sebenarnya Hang Hu merasa kurang enak hati, tapi ia bilang tidak apa. Ia pun lantas berialu. Malam itu Tai Kek Tan berunding sama engkonya, hal terima atau jangan Teng Hiau sebagai murid, sebab itu berarti, mesti turunkan Tan Pei Tai Kekun kepada lain kaum, lah rada-rada khawatir dan karenanya, ia jadi bersangsi. Turut pemandanganku, anjurannya siang keankin beralasan, nyatakan Tan Eng Sin, Seng Eng Ko. Selama beberapa tahun ini aku berdiam di rumah, terus aku yakini ilmu silat kita, aku dapat kenyataan, masih banyak perubahan yang dapat dilakukan, untuk mencik ke dalam, akan tetapi aku terhalang oleh bakatku, sulit aku dapatkan perubahan yang berfadah. Tadi aku saksikan gerak gukriknya Teng Hiau, lantas aku merasa ada terbuka jalan untuk perubahan-perubahan. Aku lihat, bila dipadu, Teng Pei ada terlebih gesit, Tan Pei terlebih tenang, maka apabila keduanya dirangkap jadi satu, alangkah sempumannya. Teng Hiau muda dan polos, jikalau kita ajarkan dia sungguh-sungguh, apabila kita tanya jelas padanya rahasia-rahasia Teng Pei, pasti dia tidak akan menyembunyikannya, kelemahannya sekarang adalah karena ia masih terlalu muda dan kurang latihan dan pengalaman. Tai Kek Tan dapat setujui pandangan engko itu. Memang, dengan kerima Teng Hiau secah bagai murid kedua pihak peroleh satu keuntungan yang sama bagaimana bagus untuk ia, akan punyakan murid secah bagai pemuda si Teng itu. Laginya, dengan kerima Teng Hiau, di belakang hari, tak usah ia likat akan menemui siang keankin. Demikian besoknya, Tai Kek Tan panggil Teng Hiau, untuk beritahukan pemuda itu bahwa diadit kerima jadi murid. Tetapi dia sendiri mestib kelaku jujur akan buka semua rahasia Teng Pei, agar kedua kepandayan dapat tergabung menjadi satu. Bukan kepayang girangnya Teng Hiau, ia lamas berikan janjinya, kemudian ia paikui kepada guru ini. Setelah upacara itu, Tai Kek Tan tanyar nuridnya ini perihal perkenalannya dengan Cuhang Teng, Seng Susok dan Siang Keankin. Teng Hiau berikan jawabannya yang jelas, tetapi kemudian, ia tambahkan, hanya saja kita orang berpisah, aku tidak tahu suatu apa lagi tentang mereka itu. Suhu tanyakan Siang Keankin, ada urusan apakah? Menurut Peo Obeng, dia sekarang telah lenyap, sahut Tai Kek Tan, sambil tertawa. Lenyap Teng Hiau terkejut ia sangsi, guru ini omong benar-benar atau main-main. Bagaimana seorang dewasa bisa lenyap kemudian ia kata, ah, tidak salah, ia tentu telah pergi merantau, ia sengaja atau malas berhubungan sama sahabat-sahabatnya. Bukan, bukannya begitu, Tai Kek Tan kata dengan sungguh-sungguh. Dengan aku, dia memang jarang berhubungan satu dengan lain. Dengan sebatang kipasnya, dia biasa merantau, sampai sebegitu jauh tidak ada orang yang usil dia, tetapi ini kali, dia benar-benar lenyap, sampai pun Cuhang Teng sendiri, sibuk bukan main. Ini sebabnya kenapa P.O.O. Beng ditkerintah pulang, untuk panggil aku. Nah, P.O.O. Beng, coba kau kasih keterangan pada sute emu ini. Sebenarnya, Tan P.O.O. Beng adalah salah satu anggota G.C.O.O. Toan. Pernah Cuhang Teng ajaki Tan Eng Sin dan Tan Eng Toan turut dalam gerakan kebangsaannya ini, seperti Kiang Ek Hian, sudah mcenampik. P.O.O. Beng masih muda, ia tak sepaham dengan ayah dan pamannya, IFF nyatakan ingin ambil bagian, kemintaan ini diterima baik oleh dua saudara Taiket itu sesudah mereka ini berdamai. Mengetahui So Ceng ini ada orang G.C.O. Toan, Teng Hiao ingat suatu apa. Pantas kemarin ini, selagi dikepung musuh, kau curigai aku, kata Ia. Aku telah bantu kau, kau tapinya tidak perdulikan aku. Kau ada anggota G.C.O.O. Toan, pantas kau berhati-hati. Itu pun sebabnya, sahup P.O.O. Beng sambil tertawa. Pemerintah buaan arah kita, kaki tangannya banyak, segala jalan digunai untuk celakakan kita, dari itu, harus kita berhati-hati. Baharu sekarang Teng Hiao tidak curiga lagi atas sikapannya orang. Kau orang sudah menyimpang Taiketan memegat sambil tertawa jangankah orang cerita saja hayo kembali kepada soalnya siang keankin. P.O.O. Beng bersenyum, ia lantas tuturkan Teng Hiao tentang lenyapnya Tiebyan Sieseng, si mahasiswa muka besi. Duduknya hal ada sebagai berikut. G.O.O. Toan berkedudukan di Provinsi Soatang. Di sebelah G.O.O. Toan, di sana ada satu perkumpulan rahasia lain, ialah Toa Toohwe, atau Golok Besar. Toa Toohwe CC ini malah bakor diri terlebih dahulu daripada G.O.O. Toan. Tujuannya Toa Toohwe pun cemusuhkan pemerintah buaan. Mulanya, pasti sekali, Toa Toohwe ada terlebih besar dan berpengaruh, melainkan sifatnya, ada terlebih terahasia. Sebagai perkumpulan terlebih muda, G.O. Toan berdaya akan berserikat dengan Toa Toohwe, hanya ketika itu, Toa Toohwe pandang enteng kepadanya. Kemudian, setelah G.O. Toan menjadi besar, Toa Toohwe jadi mengiri. Bisalah dimengerti, siapa kandung rasa iri hati, hatinya gampang retak. Ketua dari Toa Toohwe ada Ong Chubeng, senjatanya adalah Tantu, sebatang golok, dan ilmu pandayanya adalah warisan keluarga Ho dari Soasai yang kesohor. Ia ada satu laki-laki tetapi tabiatnya keras, ia terlalu percaya kepada diri secendiri. Karena ia musuhkan pemerintah buaan, dengan sendirinya ia pun musuhkan kumpulan agama asing, Toa Toohwe dianggap sama dengan G.O. Toan. Maka itu, negara-negara asing minta pemerintah buaan tumpas kedua perkumpulan cinta negara itu. Di Soatang, kedudukannya Toa Toohwe ada di kampak, di utara sungai, pengaruhnya besar, tapi setelah kesusul sama G.O. Toan, cemajuannya tercegat di dalam segala hal, sepak terjangnya ketua Toa Toohwe ini kalah daripada sepak terjangnya Chu Hang Teng, yang berpemandangan jauh, matanya Jel. Karena ini, Ong Chu Beng jadi mendendam sendirinya, tidak peduli Chu Hang Teng senantiasa selalu hunjuk sikap bersahabat. Adalah karena belum dapat ketikanya, Chu Hang Teng belum sempat mengadakan perhubungan langsung dengan Ong Chu Beng. Pada waktu Ong Chu Beng pergi ke Puoteng, Hoopak, akan sambangi Kiang Ek Hian, contoh Tau Kan Low dari G.O. Toan Cabang Ipkoan, Soatang, telah kena ditawan pihak Toa Toohwe. Nama Kan Low berarti si tukang sewakan keledai, ini ada kerjaan asal dari Toa Kan Low, saking kebiasaan, diat krus tetap pakai itu sebagai namanya sendiri. Distrik Ipkoan ada daerah pengaruh Toa Toohwe, Toa Kan Low tancap kaki di sana dengan tak terlebih dahulu berhubungan sama Toa Toohwe, Ong Chu Beng jadi tidak sejenang, pada suatu malam, dengan ajak beberapa kawan, Ong Chu Beng datangi markasnya Tau Kan Low, akan culik Chong Yo Gia Ho Otoan itu. Seharusnya Ong Chu Beng pakai, aturan akan lebih dahulu bicara dan tegur Tau Kan Low apabila kecocokan tidak didapat baru ia turun tangan, tetapi Ong Chu Beng yakukan tindakan semrono ini, ialah ia telah kena ojokannya satu orang lain siapa inginkan menterokan di antara Toa Toohwe dan Gia Ho Otoan. Culikan Tau Kan Low menyebabkan bingungnya Taif Jong Toh Lili Tiong, wakil ketua pusat di Soatang. Oia Sang siapa baik segera serbuto atau Owe atau cari orang pertengahan, untuk bicara Dabuju, gunakan penyelesaian secara damai. Dalam Hai ini ia dapat bantuannya Huto Tio Tek Seng, yang usulkan meminta bantuannya Siang Kuan Kin, supaya Ticdian Sia Seng pergi cari Chu Hang Teng. Buat panggil pulang ketua ini, agar si ketua yang ambil putusan. Dalam Hai ini, Siang Kuan Kin lebih setuju Satroni Duyu Pusat Toa Toohwe, akan tolong jetaukan Low dengan Jai Onrar mpas pulang contoh itu, kemudian baharu mereka berurusan dengan Toa Toohwe, tetapi Tio Tek Seng tidak setujui ini, ia kehasil memujuki si mahasiswa. Maka kejadianlah Siang Kuan Kin pergi cari Chu Hang Teng. Tio Tek Seng Kainal aku, kata Chu Hang Teng, yang terima kabar sambil ikerutkan alis, karena ia mesti berpikir keras untuk ambil putusan. Memang perkara mesti dicegah menjadi besar dan onar, kemudian, tiba-tiba, ia keperak meja. Di sini ada satu keanehan. Ong Chu Beng memang besar kepala, tapi aku tidak mengerti, kenapa dia begini sembrono. Ah, mesti ada orang, yang sudah hasut padanya. Baiklah kita gunai ketika ini, untuk berhubungan sama Toa Toohwe, untuk mengadakan persatuan. Walaupun ia berpendapat demikian, Chu Hang Teng tidak bisa segera tinggalkan Hoa Pak dan Hoa Lam di mana pergerakan Gia Hoa Toan sedang berkembang biak, tenaganya ada sangat dibutuhkan, maka dalam Hai ini, tak dapat tidak. Kau yang mesti bekerja. Sekarang kau lekas pulang, untuk cendalikan orang-orang kita, tentu dia lagi tunggui tindakan kita. Maka kita mesti berkesikap supaya tidak sampai mereka pandang rendah kepada kita. Lagi setengah bulan, aku pasti akan kembalil. Ah, demikian menyusahkan berseru siang keankin sambil itertawa aku tak dapat kerjakan itu dia memang masih tetap tidak sabaran. Chu Hang Teng pun tertawa, tertawa besar. Tapi paling tepat kalau Siu Chai menemui orang peperangan kata dia. Kepandaian istimewa dari satu Siu Chai adalah bicara tentang keadilan dan kepantasan. Apa mungkin kau takut lawan kekerasan lantas Chu Hang Teng memberi penjelasan terlebih jauh, setelah mana baharulah siang keankin setuju, lantas ia pulang ke Soa Tang. Ketua Gia Ho Otoan itu bukannya tidak tahu, Tia Bian Sia Seng ada berkrandalan, akan tetapi ia tahu juga, sahabat ini ada jauh terlebih cerdik daripada Li Le Tiong dan Tio Teg Seng, sedang dalam Hai Tingkatan atau Dek Rajat, dia ada jauh terlebih tinggi. Di dalam Gia Ho Otoan, siang keankin tidak menjabat kedudukan apa juga, akan tetapi kaum Kang Ong ketahui dengan baik. Dengan Gia Ho Otoan, dia mempunyai perhubungan yang rapat istimewa, dia sangat dihargai, jadi kalau dia dijadikan utusan, atau orang pertengahan, derajatnya ada setimpal, dia tepat sekali, melebihkan tempatnya Chu Hang Teng dengan siapa dia sama derajat. Chu Hang Teng juga percaya, dengan siang keankin yang pergi umpama kecocokan tidak terdapat, urusan pasti tidak akan jadi meluas. Akan tetapi segera terbukti, kepercayaan, atau dugaan itu, meleset jauh sekali. Sebab belum 10 harb sejak keberangkatannya siang keankin, segera datang laporan kilat yang berbunyi. Dengan seorang diri siang keankin telah kunjungi markasnya Toa Tohwe, lantas dia tidak kembali, tidak ada kabar ceritanya, hingga orang tidak tahu dia masih hidup atau sudah mati. Kabar angin memberitakan, Tiye Bian Siyeseng. Telah dihajar sampai Binasa lain kabar lagi bilang, dia kena ditahan. Dari pihaknya Toa Tohwe tidak ada kabar apa juga, kecuali sepucuk surat ringkas untuk markas Giyahotoan di Soatang, bunyinya, tidak menginginkan siang keankin sebagai wakil pihak sana untuk melakukan perundingan. Banyak pengalamannya Chu Hang Teng, akan tetapi, ia terkejut. Ia insyaf bahwa urusan ada hebat. Maka sekarang, sempat atau tidak, ia mesti pulang. Tapi ia sanksi untuk ia ketindak sendiri, dari itu, sembari perlambat pulangnya, ia sebar pelbagai undangan, kepada sahabatnya kaum rimba persilatan dari beberapa provinsi, untuk ajak mereka berembuk, terutama untuk ketahui jelas siapa sebenarnya Ong Chu Beng itu. Tan Peo Beng datang menemui Chu Hang Teng di Ampeng begitu lekas ia berpisah dari Teng Hiau di Tanjakan Kou Siongkong, tempat di mana ia diketpung serombongan musuh, tapi belum sempat ia bicara banyak, Chu Hang Teng segera perintah ia pulang ke Ho Olam, buat minta bantuannya dua saudara ini. Jemikian penuturannya Peo Beng, yang membuat Teng Hiau heran dan terkejut. Suhu, bagaimana ini murid lantas tanya, Suhu pergi atau tidak? Siang keankin demikian liahai mustahil ya bisa tampak bencana dengan Roman sibuk, dengan metu, terbuka lebar, murid ini awasi gurunya. Kenapa begini sibuk? Tai Kek Tan jawab sambil tertawa. Jikalau aku sesibuk kau, niscaya sekarang ini kau sudah tak dapat lihat aku. Ketika Peo Beng pulang dengan beritanya itu, aku memang niat lantas pekergi tetapi setelah pikir, dengan kepandainya itu, apabila benar siang keankin dapat bencana, percuma umpama kata aku segera susul dia. Maka itu, sebelumnya berangkat, aku telah undang dulu Busu Han Kui Lyong, guru silat kenamaan dari Liang Owi yang kebetulan datang ke Hoa Olam ini, untuk dia menjadi penambah bantuan. Han Busu sudah terima baik undanganku, dia telah janji lagi dua hari dah akan pergi ke Hoa I Keng akan tunggui aku, untuk kita orang berangkat sama-sama. Apakah itu tidak terlalu lambat? Suhu Teng Hiau tanya pula. Tidak, sahut sang guru sambil menggeleng kepala. Kau pikirlah biar tenang. Ada tiga kemungkinan, yang aku duga mengenai siang keankin. Pertama-tama ia sudah nampak kecelakaan, ia telah tak ada lagi dalam dunia. Apabila ini benar, walaupun kita mempunyai kesaktian akan hidupkan dia pula, ia akan tertolong lagi. Ini adalah kemungkinan paling hebat. Tapi dia lihai, mustahil dia nampak kecelakaan demikian macam. Yang kedua adalah ia sudah lolos dari ancaman bahaya, karena ada sebab-sebabnya, ia sengaja tidak mau segera muncul pula. Jikalau ini mungkin, tidaklah terlalu lambat bila kita datang ke belakangan untuk menolong dia. Kemungkinan yang ketiga adalah dia telah kena ditahan oleh Hong Chu Beng. Umpama betul dugaan ini, tidak nanti Hong Chu Beng berani celakai dia sebegitu jauh. Belum ada penyelesaian di antara Toa Toa Owe dan Gia Hoa Toan. Tau kan lo sendiri cuma ditahan, pasti demikian juga dengan siang kean sin se. Hong Chu Beng ada secorang kangau kenamaan, aku sangsi ia berlaku hina, hingga ia berani tentang kemurkaan umum. Inilah sebabnya kenapa Chu Hang Teng bisa berlaku sabar dan siap sedia akan undang banyak orang pandai. Kelihatannya Teng Hiau dapat dibikin sabar. Tau Chu berniat turut serta, apa suhu sudi mengajaknya ia bertanya. Tai kek tah lirik kenurinya itu. Kau tak dapat pergi ia jawab. Kau pergi pun tidak ada fadahnya. Yang pergi sekarang adalah orang-orang kenamaan semua, dari golongan tetua, bukannya kita hendak ambil pengaruh dari jumlah yang banyak. Kau harus tenangkan diri, kau berdiam di sini, ikuti supahmu untuk berlatih. Teng Hiau berdiam hatinya tidak enak. Selang beberapa hari benar-benar tai kek tan berangkat dengan ajak hanya Peo O Beng, untuk sambangi Han Kui Lyong, guna penuhkan undangannya Chu Hang Teng. Selama jago tai kek pe ini lakukan pekerjalanannya, baiklah kita tengok siang kean kin, yang telah berangkat secorang diri akan kunjungi Ong Chu Beng, ketua dari Toa Toa Owe. Lebih dahulu daripada itu, setelah berpisahan dari Ly Lyong dan Tio Tek Seng, akan laporkan putusannya ketua Gia Ho Otoan. Ia bekal karcis nama yang memuat namanya Chu Hang Teng berikut namanya sendiri. Ia pergi sendirian ke Soatang Utara, ke gunung Seng Cusan di mana Ong Chu Beng bermarkas. Seng Cusan ada sebuah gunung yang bagus keadaannya, penuh dengan rimba dan tanjakan, tetapi lembahnya bisa dipakai bercocok tanam, untuk derikan rumah-rumah tinggal. Di sini Toa Toa Owe pusatkan diri, bentengannya kuat. Kesarang Toa Toa Owe ini siang kean kin pergi tanpa jerih sedikit juga, malah ketika ia sudah menghadapi muka curam Seng Cugam, ia maju terus teranpa cari lagi orang Toa Toa Owe untuk minta dikabarkan hal kedatangannya itu. Ia nkrobos di tempat-tempat lebat dan sukar dengan tengpeng Toa Wiswi ilmunya ceng cengit tubuh dan lari cepat sepketim kecesat. Berapa kali ia lewari tempat-tempat penjagaan, ia lewat terus teranpa kasih dirinya terlihat para penjaga. Ia telah lintasi kelasan pos penjagaan itu, lantas ia sampai di muka benteng, markas besar dari Ong Chu Beng. Pernah beberapa penjaga lihat bayangan berkelebat lantas lenyap, karena menyangka mati mereka lagi kabur, mereka tidak berani bunyikan suitan pertandaan. Dengan tungsannya yang panjang dan gerombongan, yang memain antara siurannya angin, sembari goyang-goyang kipasnya Biao Kim Siacu, siang kean kin bertindak lebar. Menghampirkan pintu markas, sama sekali ia tidak pedulikan belasan serdadu yang jalan mondar-mandir menjaga di situ. Adalah dua pengawal di muka pintu markas yang heran hingga mereka berseru, Eh kau siapa? Ada urusan apa pagi-pagi begini kau datang kemari tapi mereka mengawasi dengan mendelong. Sebenam ya mereka merasai hawa pagi ada dingin, akan tetapi orang tak dikenal ini justru lagi kipasi diri. Siang kean kin berdiri diam, lalu ia tertawa. Aku adalah guru sekolah, ia jawab seraya ia tunjuk dirinya sendiri, suaranya pelahan dan sabar. Chong Tochumu telah undang aku untuk aku ajarkan sekolah pada anaknya. Serdadu itu heran, ia sangsi. Eh, lo ojie, kata ia pada kawannya, kau sudah tinggal lebih lama di sini, apakah kau ketahui, ada anaknya Chong Tochu yang hendak disekolahkan? Kawan itu berpikir. Putera Chong Tochu ada dua, ia jawab cemudian. Putera pertama, umurnya sudah 20 lebih, tidak ada di sini. Yang kedua, baharu berumur 2 atau 3 betas tahun, apa mungkin baharu sekarang dia mau bersekolah? Anak umur 2 atau 3 kelas tahun baru disekolahkan, apa anehnya kata siang kean kin. Dia ada terlalu dogoy, kau tahu atau tidak? Tia bian siaseng goyang kepalanya, juga kipasnya, ia bawalah agak benar-benar mirip dengan satu guru sekolah. Elo ojie bercuriga, ia awasi orang, akan tiba-tiba tanya, kalau kau benar diundang Chong Tochu, surat keterangan apa kau ada punya? Jikalau orang asing datang kemari, dia mesti diantar oleh taubak atau dia membawa lengciet, atau kalau dia ada orang undangannya Chong Tochu. Mana surat keteranganmu? Mari kasih aku lihat. Siang kean kin tertawa, ia mengipas pula berulang-ulang. Kau inginkan bukti ia balik tanya, sembari tertawa. Langit kuning, bumi kuning, bertemu sama orang ou disapu bersih, kedua serdadu itu melengap. Oh, kau ketahui pertandaan kita hari ini mereka tegasi. Kau orang lihat, bukankah aku tidak perdayakan kau orang siang kean kin bilang tanpa perdulikan pertanyaan orang. Kemarin aku diundang oleh Chong Tochunya, dia beritahukan aku tanda mulut hari ini. Karena aku ketahui pertandaan, sudah tentu aku tak mencebutuhkan pengantar taubak atau surat keterangan lainnya. Kedua serdadu itu percaya keterangan ini, memang markas mereka sering kedatangan tetamu-tetamu orang kenamaan, meklainkan siang kean kin ini, lebih aneh daripada yang kebanyakan, tetapi karena orang tahu tanda rahasia itu hari, mereka tidak berani berayal atau berlaku kurang hormat. Silakan mkucukam cengundang. Demikian tiap bian siaseng diantar ke dalam. Secara cabetulan saja tadi, di tengah jalan, ia dengar tanda rahasia orang, sekarang ia gunai itu. Tapi ia tidak sangka, karena ia permainkan kedua serdadu itu, mereka ini apes, mereka masing-masing telah diganjar 20 rotan, sedang Ong Chubeng pun mendongkol bukan main, sebab di luar sangkaannya, markasnya orang bisa memasukinya secara demikian leluasa, ia merasa sangat terhina. Siang kean kin tertawa di dalam hatinya selagi ia diantar masuk, karena secara gampang saja ia dapat perdayakan kedua serdadu itu. Buat sementara ia diminta menantikan di muka markas. Ia berdiri helum lama atau segera ia dengar suara riuh di dalam markas itu dari suara orang, dari tambur dan gembreng yang dipalu nyaring. Pintu besar dari markas pun segera dipentang lebar-lebar. Satu orang, yang tubuhnya besar, bertindak keluar dengan cepat, di depannya siang kean kin ia memberi hormat secara militer, lalu ia kata dengan nyaring, Chong tocu kita dengan hormat menanya, siang kean siang seng, cuhang teng sendiri datang atau tidak? Inilah ada perbuatan sengaja dari Ong Cubeng. Ia terkejut ketika tadi ia dikabarkan datangnya si guru sekolah secara tiba-tiba itu, ia sampai berpikir sambil kerutkan alis, lalu dengan tiba-tiba ia gaplok serdadunya itu, yang lebih jauh ia perintah ringkus, untuk dihukum rangket 20 rotan, hukuman mana sudah lantas dijalankan. Itulah sebab dari suara tambur dan gemereng, dari suara berisik barusan. Tia bian siang seng menghina aku, dia menghina toa toowe ketua ini berseru dalam gusam ya. Tadinya ia mau segera keluar sendiri akan terjangsi guru sekolah itu, baiknya hampir berbareng dengan itu, ia dapat pikiran lain, maka ia jadi sabar pula, setelah berpikir, ia perintah pentang pintu markas dan keirim wakilnya akan minta keterangan, cuhang teng sendiri datang atau tidak. Siang kean kin tidak puas mi liat ong cu beng tidak muncul sendiri, ia sebal atas keragung-agungan orang itu, ia pun gusar atas pertanyaan orang itu. Ia mengerti, teranglah ong cu beng sudah tidak melihat metu terhadapnya. Ia awasi wakil itu, lalu ia tertawa besar. Gieho Otoan kita bukanlah urusannya cuhang teng seorang berkata ia. Gieho Otoan adalah Gieho Otoan. Tolong kau beritahukan kepada Chong Tochu, aku telah wakilkan cuhang teng, maka urusan bagaimana besar juga, aku berhak untuk mewakilkan sepenuhnya. Hektometer, kiranya cuhang teng tidak mau muncul sendiri berkata orang itu. Jadinya dia kirimkah sebagai wakilnya. Mari kasihkan aku karcis namamu, nantaku tolong mengabarkannya kepada Chong Tochu. Tentang Chong Tochu sudi terima kau atau tidak, itulah urusan Chong Tochu sendiri. Belum pernah siang kean kin terima hinaan semacam ini, coba tidak cuhang teng telah pesan ia untuk bersabar. Hampir ia tak sanggup kendalikan diri lagi. Untuk bisa ketemu sama Ong Chou Beng ia berlaku sabar luar biasa. Tapi, ketika ia serahkan karcis namanya, ia kata dengan nyaring, aku mau ketemu sama Ong Chong Tochu, bukan sama kau, Chouon mengenai ucapan kau ini, apabaya ini keluar dari hatimu sendiri, sebentar saja sehabisnya aku bertemu sama Ong Chong Tochu, kita nanti perhitungkan tetapi jikalau itu ada pesan ketuamu. Sekarang juga aku akan segera kembali. Sambil mengucap demikian, dengan kipasnya. Tia bian siaseng tuding muka orang pada arah hidungnya. Orang itu mundur dua tindak, ia tahu siapa adanya si mahas suamuka besi, sembari putar tubuh, untuk bertindak ke dalam, ia kata, aku nanti kabarkan kedatangan kau ini. Jikalau kau hendak umbar adatmu, secah bentar saja di depan ketua kita, jikalau kau berani kau baharulah satu ho'ohan. Orang ini masuk belum lama, lama siang keankin lihat munculnya belasan orang yang berbans mengiring satu orang, siapa bukannya Ong Chou Beng, dia ini dan dan secah bagai satu tau ubak. Silakan masuk dia mengundang sambil memberi hormat. Siang keankin menyahuti sambil bertindak akan ikuti orang itu, barisan siapa lantas mengiringi ia dengan mengapit di kiri dan kanan, dimanapun ada terpajang pelbagai macam alat senjata bukan ditaruh di atas para-para, hanya dicekal oleh dua barisan serdadu, antaranya ada barisan panah, semuanya sudah bersiap sedia. Meskipun ia lihat markas yang angker itu, siang keankin tidak jerih sedikit jua. Ia bertindak dengan tenang, kipasnya digoyang-goyang pergi datang, ia menoleh ke kiri dan kanan, dengan romen agung-agungan. Sebentar saja mereka sampai di ruangan markas, yang besar dan luas. Tapi orang yang berduduk di situ menghadapi meja cuma 10 orang lebih, yang duduk di tengah ada seorang tua keit dan kurus, kunisnya pendek, sebelah tangannya mencekal sebatang liong tau keaitung, tongkat kerukiran kepala naga, sikapnya jumawa sekali. Siang keankin mengawasi, juga keempat penjuru, di situ ia tidak lihat tong cu beng, lantas saja ia tanya dengan suara keras, mana dia ongcong to cu? Aku sengaja perlukan datang berkunjung kemari, untuk menemui dia, dari itu, perlu aku bertemu dengannya. Si orang tua keit dan kurus itu tertawa besar, dengan tongkatnya, ia menunjuk pada secah buah kursi kosong di sampingnya. Silakan, silakan duduk ia mengundang. Nanti kita orang bicara. Ia mengundang, akan tetapi ia tidak bergerak dari kursinya, sikapnya tetap jumawa. Siang keankin menahan sabar, ia masih saja mengipas-ngipas, tanpa menoleh lagi pada orang tua itu, ia duduk di kursi yang ditunjuk itu, kemudian baharulah ia putar tubuhnya, akan tanya dengan suara keras, sebenarnya kemana perginya ketuamu. Orang tua itu tertawa mengejek. Kau hendak menemui tong to cu? Ia tegaskan. Dia ada di sini, tetapi dia tidak sempat untuk menemui kau. Urusan to atau oh we bukannya urusan ong cu beng satu orang, karena aku telah bisa duduk di sini mewakilkan dia, biar urusan sebesar langit, aku sanggup untuk mengurusnya. Sahabat, kau ada punya urusan apa? Cobalah kau lekasan utarakan itu kepada kita. Ini adalah ucapan dengan lagu suaranya siang keankin tadi, ketika ia ditanya kenapa cu hang teng tidak datang bersama. Nyatalah sekarang orang telah pakai itu, untuk ajoki. Dia. Dan si orang tua berbicara dengan tidak sungkan-sungkan lagi. Siang keankin ada seorang yang berpengalaman, walaupun sikapnya orang itu ada menjemukan, ia tidak hunjuk kemurkaannya. Ia pernah hadapi orang dari segala macam tingkah polah, ia tidak merasa aneh. Malah tanpa berpikir lagi, ia buka mulutnya. Maafkan aku, aku berlaku kurang hormat ia menyindir. Aku masih belum tahu kau ada pernah apa dengan Ong Chong Tocu. Aku wakilkan Cu Chong Tocu, tentang persahabatanku, derajatku, dengannya, kau merimba persilatan telah mengetahuinya, tetapi kau, yang mewakilkan Ong Chong Tocu, persahabatan kau, derajatmu, tentulah tidak berbeda dengan aku dengan Cu Chong Tocu, akan tetapi aku malu sekali, pemandanganku, pendengaranku, ada menyedihkan, hingga aku tidak ketahui si dan namamu yang besar. Ucapan itu merendah akan tetapi suara diucapkannya ada menyindir, ada berupa penghinaan untuk si orang tua serta kedudukannya dalam toa atau ohwe. Tentu saja orang tua itu insyaf atas ejekan orang, akan tetapi dia pun seperti tak guberis itu, malah sengaja dia tertawa berkakakan, pengkatnya deket ruki kejubin. Kau tuan tiabian siyeseng, namamu sungguh tepat, tak nama belaka demikian katanya. Bukan cuma kau bermuka besi. Aku dengar tangannya juga keras, sayang aku belum pernah saksikan itu. Bahwa mulut kau tajam, sekarang aku dapatkan buktinya, terima kasih sahabat, kau sebenarnya bicara sembarangan saja. Tiba-tiba ia tambahkan dengan nyaring, air mukanya pun berubah menjadi bengis. Sahabat, tentang perhubunganku dengan Ong Chong Tochu, orang luar tidak punya sangkutannya, kau juga tidak ada perlunya untuk mencari tahu, hanya tentang si dan namaku, aku boleh jelaskan kepada kau bahwa itu tidak ada terlebih nyaring. Daripada nama tiabian siyeseng. Namaku itu tidak ada hubungannya dengan urusan pertemuan ini hari. Aku adalah satu bubeng siowcut di bawahnya Ong Chong Tochu, tetapi ini hari, aku ada punya hak kekuasaan untuk mewakilkan toa toa oh we, untuk bicara sama kau. Berapa usiamu sekarang? Aku percaya, aku ada terlebih tua beberapa tahun daripadamu. Dengan usiaku ini, aku pernah lihat beberapa beruang yang namanya kosong belaka. Kata-katanya orang tua itu makin lama jadi semakin tajam, maka keagungannya siang keankin kena terbentur. Maka sekarang tiabian siyeseng ketemu lawannya. Usianya siang keankin belum lanjut, akan tetapi derajatnya ada tinggi, dan dengan bugainya yang liahai selama merantau belum pemah dia ketemu tandingan, dari itu, ia jadi semakin kepala besar, apabila dia bicara, kadang-kadang dia tidak mikir-mikir lagi, sekarang untuk pertama kalinya, dia bentrok sama mi orang tua yang ridak dikenal, dia jadi tercengang, dia kalah bicara. Tapi dia tidak diam lama-lama. Dia buka matanya lebar-lebar, dia tertawa dingin. Aku yang rendah termasuk dalam kalangan rimba persilatan, sebenarnya aku tidak punyakan kepantasan, tidak ada halangannya untuk aku membawa-bawa golok. Cucong Tocukus Ketaong Cong Tococumu tidak bersahabat kekal, akan tetapi mereka ada dari satu kalangan, sama-sama mencintang bangsa Boan, memusnahkan bangsa asing, jadi maksud tujuannya sama, dari itu tidak ada harganya kudanya bentrok untuk urusan kecil sebagai bulu ayam atau kulit bawang ini. Begitulah ini hari aku wakilkan Cucong Tocu datang kemari untuk mohon pelajaran dari Ong Cong Tocu, baiklah, tak usah kita jalan mutar atau adu mulut, kau boleh bicara langsung padaku. Orang tua itu tidak tunggu sampai orang berhenti bicara, ia sudah memotong. Kalau begitu, kau sebutkanlah demikian katanya. Kerabun, kerabu aku selamanya siap untuk menemani. Siang Keankin melirik, lantas ia berikan jawabannya, aku minta kau orang serahkan kita punya Tocu Tocu kan lo dari jimpeng untuk aku ajak pulang. Aku datang bukan untuk unjuk kegagahan atau buat dia bu, maka jikalau kau, lau hiya, ada keinginan akan memberi pengajaran kepada aku, kau bisa lakukan itu sesudah selesai urusan kita ini, kau tunjuki saja tanggal harinya, aku siang Keankin siap sedia untuk melayani. Orang tua Kate Kurus itu tertawa cekikikan. Enak sekali kau bicara katanya. Kau toh tahu, orang Kangow ada aturannya sendiri, orang Rimba Hijau ada caranya sendiri juga. Pihak kita toh atau OWE sudah lama tancap kaki di DJ Impeng, lantas di sana tau Tocumu memaksa merampas daerah kita, ia membuka rumah perguruan, dari itu tidaklah heran jikalau ketua kita tangkap dan tahan padanya. Jangan kata baharu kau yang datang, umpama Cuhang Teng yang datang sendiri, tak gampang-gampang kita nanti serahkan dia. Siang Keankin tertawa berkakakan. Apakah aturan dan caranya kaum Kangow dan Rimba Hijau ia mengejek? Pihak kita, belum pemah kita anggap toh atau OWE sebagai kaum Kangow dan Rimba Hijau yang kebanyakan. Mengapakah sebut-sebut kaum atau golongan? Kita hendak bangunkan bangsaan, untuk tolong rakyat, kita bukannya tukang rampas, bukan tukang kongkangi tanah daerah, tetapi kau orang, janganlah kau orang terbitkan kerengganan karena urusan sekecil itu, perbuatan itu bisa membuat puas pihak musuh titik. Walaupun Siang Keankin berbicara dengan caranya sendiri dolarai ikjuryawa, akan tetapi dia pakai aturan, dari itu, pihak toh atau OWE itu berubah air mukanya masing-rasing. Cuma si orang tua Kate Kurus, yang matanya belalakan, ia tertawa cekikikan secara menghina, Siang Keankin, kau bersemangat, kau satu enghiong begitu ejekannya bagus sekali omongan kau. Karena kau bicara dari arah besar, baiklah, aku pun hendak omong terus terang, jikalau kau bersedia untuk nyatakan setuju, dengan segera aku nanti merdekakan saudaramu. Aku suka dengar keterangan kau jawab Siang Keankin dengan cepat. Syarat kita sedikit pun tidak sulit, ia kata kemudian, kau mewakilkan cuhang teng, sekarang aku silakan kau menjura kepadaku untuk mengaturkan maaf, setelah itu, lantas kau sampaikan kepada cuhang teng agar Giyah Bo Toan selanjutnya ditaruh di bawah penilikannya Toa atau OWEF. Bukan mam gusarnya Siang Keankin akan dengar syarat itu. Segala apa mengenai dirinya pribadi, Iyarnasih bisa sabar, tetapi ini ada kehormatannya Giyah Bo Toan. Kedua matanya mendelik. Bagaimana jikalau kita menolak ia itanya, la tertawa menghina. Koma menolak pun tidak apa-apa jawab Si orang tua. Kau ada sangat kesohor. Lai uh ya, dengan cuhang teng kau punya persahabatan untuk hidup dan mati, tetapi aku yang rendah tak tahu diri, selagi aku merasa sangat beruntung dengan pertemuan kita ini, biar bagaimana aku mesti bisa belajar kenal dengan kepandayanmu. Siang Keankin segera berbangkit, kipasnya dipakai melambai-lambai. Mari, mari ia menantang dengan bentakannya. Walaupun kau berada di kedung naga dan guha harimau, aku, Siang Keankin ingin sekali mendapatkan keputusan. Bilang kau orang hendak main keroyok-keroyokan atau satu sama satu? Si orang tua menekan tongkatnya, untuk bangkit berdiri secara pelahan-lahan, sambil miringkan kepala, ia memandang, ia tertawa. Itu artinya pertandingan satu sama satu. Tapi Siang Keankin masih menegaskan, ini artinya kita orang akan putuskan siapa jantan siapa bichina. Jikalau aku kalah, dengan kedua tanganku, aku nanti angsurkan Giyahotoan kepadamu. Umpama kau yang kalah, bagaimana? Jikalau aku kalah, dengan kedua tanganku, aku nanti serahkan tau kan lo, sahut orang tua itu. Tia Biyan Siang Seng tertawa, ia lantas bertindak ke Medan. Perkataan kita telah menjadi penetapan, secara begini. Aku nanti terima peiajaran dari kau, ia bilang. Senjataku adalah ini kipasku. Kau sendiri, kau hendak pilih senjata atau tidak? Orang tua Kate Kurus itu menghampirkan. Gegamanku juga ini tongkatku, ia menyahuti. Untuk mengajar anak cucuku, aku gunai tongkat ini, demikian nih. Waktu bertempur, aku gunai ini juga, tidak ada harganya untuk memilih lain senjata. Siang Kuan Kin telah sampai di Medan di mana dengan tiba-tiba ia putar tubuhnya. Sudah, jangan mainkan lidah ia berseru. Silakan keluarkan kepandayan kau. Si orang tua berlompat maju, akan mendekati. Menghujuk hormat adalah tak terlebih sopan daripada menerima perintah, kata ia sambil tertawa, sambil manggut. Tia Biyan Siyeseng, kau awaslah untuk menyambut skrangan. Dengan tai pengtian cie atau burung garuda pentang sayap, orang tua itu membabat pinggang dengan tongkatnya, senjata itu sambil perdengarkan suara angin yang nyaring. Bagus berseru si mahasiswa muka becsis raya ia berloncat, hingga tongkat lewat di bawahan kakinya. Tubuhnya seperti ada di tengah udara, tetapi tangannya tidak diam saja, dengan kipasnya, dengan tipu pehongko anjit, atau biang lalap putih menggelung matahari, ia totok jalan darah Si orang tua egos kepalanya, berbareng dengan itu, ia teruskan tongkatnya, untuk menyodok orang punya perut di bagian jalan darah tantian hiat. Dengan ini kera, ia pun berbareng menangkis kipas lawan. Siang ke anki lompat, sebelah kakinya menjejak ujung tongkat, dengan itu jalan ia menekan, hingga tubuhnya terus mencelat tinggi, loncat melewati si orang tua. Orang tua itu segera putar tubuhnya, tidak tunggu sampai sudah melihat nyata, ia terus menyerang ke arah belakang, tubuhnya dimajukan, untuk merangsang. Tie Bian Siang telah perlihatkan keentengan tubuhnya, tapi karena gerakan ini, ia kena didesak. Begitulah ujung tongkat mengarah kakinya. Atas ini, ia taruh tubuhnya, tangan kirinya menangkis, kaki kanannya maju, menyusul mana, kipasnya mencari jalan darah kinceng hiat di pundak lawan. Orang tua itu berkelit sambil berseru, tetapi dia bukannya mundur, hanya dari samping, ia balas menyerang sambil berseru pula, kena gekrakannya ini ada gesit sekali, tujuannya adalah muka. Dia telah berseru, karena dia mengira, kecepatannya ada istimewa dan musuh tak beraka lolos. Tie Bian Siang tidak kalah gesitnya, dalam keadaan sulit seperti itu, ia masih sempat mengegos tubuh, lalu dengan satu gerakan ngoheng kiam, ia pakai kipasnya untuk membabat lengan orang. Dan pihak penyerang, si orang tua jadi pihak terserang, tapi ia tidak gentar dengan ancaman babatan kipas itu. Malah ia pun tidak mundur atau berkelit, dengan berani ia menusuk jalan darah orang kia bunhiat. Insya pada bahaya, si yang keankin loncat mundur, hingga dengan demikian, si orang tua pun jadi lolos dari bahaya. Mereka berdua adalah tandingan setimpal, dua-duanya mengerti ilmu menotok jalan darah. Cuma sebentar saja mereka renggangkan diri, lantas mereka merangsang pula, mendekati satu pada lain, akan lanjuti pertempuran mereka. Sekarang, walaupun mereka saling menyerang, keduanya sama-sama waspadat terhadap pembelaan diri. Kipasnya si mahasiswa bergerak tanpa junturungan, tempo-tempo seceh bagai alat penotok, di-iain saat bagaikan pedang saja, tapi semua arah adalah jalan darah. Di sebelah ia, demikian juga si orang tua Kate kurus dengan tongkatnya. Semua hadirin di ruangan itu menjadi kagum, apapula berselang setengah jam, kedua pihak masih sama unggulnya. Mereka semua menonton dengan ternganga. Kedua pihak yang lagi berkelahi juga berkelahi sambil mengasah otak. Benar-benar dia wariskan kepandainya Sukong Chiaw, pilar si orang tua dia belum berumur 40 tahun, dia sudah begini liahai. Derang tua ini liahai sekali, siang keankin pun berpikir. Disjublah ilmu silatnya, dia pandai tiam hiat hoat. Siapakah dia? Dia sudah berusia lanjut mengapa aku belum pemah dengar tentang dia. Memang juga, Tia Bian Siya Seng tetap tidak mengetahui siapa musuh tua yang liahai ini, hingga ia mesti berkelahi dengan sungguh-sungguh. Lagi 30 jurus telah lewat tat kalas yang keankin, dalam penasarannya, perdengarkan skruan panjang, yang disusul sama serangannya yang seru, hingga ia nampaknya jadi gesit luar biasa, kipasnya mencari dengan bengis jalan darah. Orang gerakannya mirip dengan walet menyambar gelombang atau garuda menerkam kelinci. Si orang tua juga melayani dengan sungguh-sungguh, gerakannya jadi tidak kurang gesitnya, akan tetapi sekali ini, belum terlalu lama, kerubahan mulai nampak. Yaitu si orang tua, dengan pelahan-lahan, mulai terdesak agaknya ia repot berkelit atau menangkis, sebab lawannya berkelebatan di kiri dan kanannya. Orang-orang tua atau OWE juga lihat kerubahan itu, mereka terkejut, diam-diam mereka segera siapkan senjatanya masing-masing, begitu pun pelbagai senjata rahasia mereka, hingga sekarang mereka tinggal menanti ketika akan turun tangan, untuk bantu kawan itu. Beberapa jurus masih dilewatkan japa bila kemudian, dengan setkonyong-konyong siang keankin perdengarkan pula seruannya, yang nyaring, awas. Menyusul seruan itu, si orang tua Kate kurus berkelit, tubuhnya sempoyongan beberapa tindak. Dan justru itu, pelbagai senjata rahasia lantas saja menyambar saling susul ke arah siang keankin. Seperti juga orang yang telah dapat menduga terlebih dahulu, tubuhnya siang keankin sudah mencelat begitu lekasia bikin lawannya sempoyonganlah telah desak si orang tua, kipasnya mencari jalan darah orang. Si orang tua bisa loloskan diri dari bahaya cuma sambil berkelit dan menangkis, tetapi karena ini, kipas lawan mengenai lengan kanannya yang dipakai menangkis itu, karena mana, tubuhnya jadi tidak dapat imbangan pula. Tia Bian Siang bukan mencelat ke belakang atau ke samping, hanya ke depan, begitu tinggi dan jauh, ia telah loncati kepalanya beberapa hadirin yang ada menjadi taubak atau pemimpin sebawahan dari rombongannya si orang tua Kate kurus itu, dengan begitu, ia jadi luput dari serangan-serangan curang. Ia pun tidak berah cuti dengan sekali loncat melesat saja. Dengan mengisi robek bajunya yang gerombongan, dengan tangan kirinya, ia menghibas terhadap dua serdaduk pengawal Pemtu, yang ia terus rubuhkan dengan totokannya. Kemudian, sesampainya di luar, ia loncat naik ke atas rumah. Masih ada senjata-senjata rahasia, yang menyambar kepadanya, karena orang menyusul mengejar keluar, tetapi dengan robekan bajunya, ia saban-saban menyampok, membikin pelbagai senjata itu meluruh jatuh ke tanah. Benar di saat tiabian siaseng sampai di luar benteng, si orang tua sudah menyusul padanya. Muridnya Sukong Chiaw tidak sudi layani musuh itu, ia lari terus. Ia sengaja ambil jalanan yang bukan jalanan, yang lebat dengan pepohonan dan sukar, dalam tempo yang pendek ia telah lewatkan beberapa pos penjagaan dan tanjakan. Oleh karena kegesitannya, ia bikin pengejarnya pun, yang pun lihai sekali, tinggalan di belakang ia kira-kira tujuh tumba. Bangsat, hentikan tindakanmu tiabian siaseng membentak apabila ia saksikan orang masih ngotot, mengejar ia. Kau sudah kalah, kau langgar janji kita. Bagaimana kau berani bokong aku? Jikalau kau tetap masih kejar aku, nanti terpaksa aku tak dapat berlaku sungkan-sungkan lagi. Si orang tua tidak jawab teguran itu, hanya ia perdengarkan seruan panjang dan keras sekali, sako, pegat dia. Akan tetapi, walaupun seruan itu mengagetkan burung-burung dan menggetarkan rimba, tidak ada penyahutannya. Tidak ada bayangan sekalipun yang muncul, akan pegat siang keankin. Kau gunai akal, untuk bikin orang curiga dan bingung, pikir tiabian siaseng, yang terus gunai ketika selagi si orang tua hentikan tindakannya, ia loncat pula, melesat sampai jauh, apabila ia telah ulangi itu sampai tiga kali, ia lantas pisahkan diri jauh dari si orang tua, hingga dilem saat, ia bisa menghilang dari matanya si pengejar. Siang keankin telah memasuki daerah yang berbahaya dari tubir sengcugam, jalanan ada sangat tidak rata, di depannya ada puncak yang tinggi menjulang langit, di sampingnya ada jurang yang dalam. Pepohonan di situ juga sangat lebat, maka itu, kendatipun langit sudah mendekati tengah hari, sinar matahari tak sanggup menembusi cabang-cabang dan dedaunannya yang syarat. Melainkan di sana-sini saja, cahaya batara surya bisa juga menembus sedikit. Tanpa perdulikan jalanan yang sukar itu, Siang keankin maju terus, untuk cari jalan keluar. Selagi ia lewati sebuah pohon, mendadak ia dengar suara tertawa aneh seperti suaranya burung alas, hingga ia terperanjat, dan berpaling, tetapi berbareng dengan itu, satu bayangan orang, yang warnanya abu-abu, sudah berlompat ke depannya, gesiknya bagaikan melesatnya sebuah bintang, tahu-tahu bayangan itu menyerang padanya. Ia masih sempat lihat orang, ada memakai topeng. Terkejut unluk itu macam serangan menggelap, Siang keankin masih bisa gunai robekan bajunya untuk mencenangkis, di lain pihak, dengan kipasnya, ia barengi menyerang jalan darah Kiawim Hiat. Dengan mencenkerbitkan satu suara yang nyaring, robekan bajunya tiebian siaseng kena dibikin pecah besar, menyusul mana, jari tangannya penyerang gelap itu menyambar ketubuh sasarannya. Dalam kagetnya, Siang keankin lompat berkelit, tapi ia segera disusul dengan berkelebatnya berkelebatnya berapa benda berkeredepan bagaikan bintang, dari mana ia tak sempat menyingkir pula, bingga ia mengerasakan kaku dan sakit, tapi karena ia tetap sadar, ia pun ayun tangannya, di mana telah siap secah jata gelap yang tadinya hendak dipakai menyerang si orang tua. Penyerang gelap itu, yang bertop ceng, terdengar tertawa aneh, tubuhnya lompat maju pula, akan tetapi gerakannya tidak lagi segesit tadi, malah begitu lekas kedua kakinya menginjak tanah, ia berkawok, ia menjerit aduh disusul sama rubuh tubuhnya. Dalam hal ilmu entengi tubuh, penyerang gelap yang bertop ceng itu terang adai ebih atas satu tingkat. Daripada kepandainya siang ke ankin, maka itu justruhnya ia muncul dari tempatnya sembunyi secantil luar dugaan, tidak aheran apabila ia berhasil dengan pembokongannya itu. Siang ke ankin secah baliknya sangat tangkas, dalam ancaman bahaya itu, ia masih sempat menangkis dengan kipasnya. Begitulah, kedua pihak sama-sama kenat keserang, tetapi sama-sama juga mereka terluput dari bahaya maut langsung. Penyerang gelap itu adalah lihai just sekali, sudah tak berhasil dengan serangan dengan tangan, ia menyusul dengan secah jatah rahasianya, dalam hal mana, ia peroleh hasil, tetapi di lain pihak, tiabian siang juga balas ia dengan secah jatah rahasia. Maka Mkutska masing-masing mendapati sasaran mereka. Karena totokan kipas, kegesitannya si pembokong ada jadi berkurang, inilah sebab utama kenapa ia tak iolos dari senjata rahasia. Seumurnya, tidak biasanya siang ke ankin gunai senjata rahasianya, kalau sekarang ia guna itu, itulah karena amat terpaksa. Laganya sangat kebetulan bagi ia, senjata rahasianya itu sebenarnya disediakan untuk si orang tua Kate Kurus yang tingkah lakunya menjemukan. Senjata rahasianya ada jarum. Buah atau wukocciam, cuma lebih besar sedikit daripada jarum biasa, tetapi ada jauh iibih kecil bila dipadu dengan lainnya macam senjata rahasia. Jarum ini diperuntukkan menyerang jalan darah. Beruntun tiga kali, siang ke ankin menyerang dengan jarumnya itu, yang satu lolos, yang dua mengenai sasarannya. Bukan main lega hatinya siang ke ankin apabila ia dengar lawannya menjerit dan rubuh, ia belum tahu siapa musuh itu, tapi karena orang curang, ia niat bikin habis jiwa orang. Begitulah ia paksa kuatkan diri, untuk hampirkan musuh itu, tetapi justru itu, ia rasai matanya berkunang-kunang, kepalanya pusing, tenaganya habis dengan tiba-tiba, tubuhnya terguling. Menyusul itu, ia segera dengar pertanyaan keras dari si orang tua tadi, Sako, apakah sudah berhasil titik? Suara itu datangnya dari luar rimba, terang si orang tua lagi mendatangi. Tia Bian siaseng kaget, hatinya mencelos. Karena ia tetap sadar, dengan tiba-tiba, ia empos semangatnya, ia kumpul sisa tenaganya, tetapi sebab ia tidak mampu berbangkit, terpaksa ia gulingkan tubuhnya, hingga di lain saat, ia telah jatuh bergelindingan ke dalam jurang, apabila ia rasai tubuhnya terbanting, sakitnya bukan kepalang, lantas ia tak sadar akan dirinya. Berapa lama ia pingsan, siang keankin tidak ingat, ia tahu ia telah jaga, ketika hidungnya dapat cium bau harum yang halus, yang membuat perasaannya lega, apabila ia geraki tubuhnya, ia pun dapat kenyataan ia sedang rebah atas kasur yang empuk dan hawanya hangat. Ia berada di atas pembaringan, di dalam kelambu kembang serta di atas sepri bersulam. Ia jadi terperanjat, ia geraki kedua tangannya, akan singkap kelambu, akan memandang kesekitamnya. Segera ia tampak suatu kamar yang terperabot lengkap dan indah, ialah kamarnya seorang perempuan. Di atas meja di mana ada pedupaan ada juga bunga segar. Di tembok ada. Tergantung sebuah him. Di samping tembok ada satu meja rias lengkap dengan kacanya. Jendela, yang mencomakai kaca, menerbitkan semar terang. Di kedua daun jendela ada sepasang hon yang indah tulisannya bagus artinya. Inilah sepasang lian itu. Dengan hati tawar mengantari matahari dan rembulan, dengan hati sepi memandang orang satu zaman. Diam-diam si mahasiswa kepalang memuji dalam hatinya, kepalanya dimanggut-mangguti. Mesti ini kamarnya satu syoci ya, pikir ia. Atau dia satu nyonya muda yang terpelajar. Melihat semua itu, siang keankin sangsi apa ia bukannya sedang mimpi. Ia terus rebah, sambil melamun terus. Tiba-tiba kesunyiannya seng kamar terganggu oleh suara bunyinya gelang, lantas muwiliye tersingkap, di situ, berbareng sama bau wangi muncul satu nyonya muda yang elok sekali, umurnya mendekati 30 tahun, dia nampaknya seperti satu gadis remaja saja. Siang keankin gigit satu jari langannya ia merasakan sakit. Nyonya itu bertindak menghampirkan dengan perlahan. Lahan, air mukanya bercahaya dengan senyuman berseri-seri. Telah dua hari kau pingsan, maka janganlah kau bergerak, katanya dengan menis suaranya merdu. Beristirahatlah lagi beberapa hari, setelah itu baharu kau boleh bangkil, ia lantas hampirkan meja, akan isikan sebuah cangkir teh, yang mana ia sodorkan pada si mahasiswa. Kau minum ini teh ebu dari kunsan teh ini akan bantu menyegarkan padamu. Siang keankin sambut di cawan itu, ia menghirup sampai dua kali, ia sampai lupa mengucapkan terima kasih, karena segera. Ia tanya, kau siapa, Nyonya? Apakah lian di jendela itu ada buah kalam kau sendiri, Faye? Nyonya muda itu tertawa, hingga tertampaklah sepasang sujennya. Tak kecewa kau menjadi satu anak sekolah, Sian Seng berkata ia dengan jawabannya. Baharu kau tersadar, laut tas kau omong perihal lian ya, benar, itu ada yah tulisanku sendiri. Ada apakah yang aneh ditanya begitu, siang keankin jadi terenganga. Sejak suami menutup mata, demikianlah ada perasaan hatiku, sepi sunyi, sinyonya tambahkan. Itu lian memang ada menyebut hal kesunyian hidup, hal lewatnya Seng hari dan bulan. Siang keankin terkejut. Oh, kau pernah punyakan suami ia tanya. Nyonya itu tertawa geli. Tia bian siya Seng insyafia sudah kesalahan omong, ia jadi jengah hingga mukanya menjadi merah. Ia berlega hati orang tidak gusar. Faye iii. Dengan toapan, nyonya itu ambil tempat duduk di depan si mahasiswa. Apakah yang kau anggap aneh? Sian Seng ia tanya sambil bersenyum. Suamiku telah meninggai dunia sejak beberapa tahun yang lalu. Aku harap Sian Seng tidak berpendapat bahwa aku tak tahu malu. Jangan kita sebut-sebut orang alami purbakala, ambil saja yang terdekat. Lihatlah Hauk Soan Kiau, Siaw Sam Nyo dan lainnya, apa mereka pun bukannya pernah jadi janda, tetapi yang sanggup melakukan sesuatu apa yang menggemparkan? Sian Kuan Kint ketarik hatinya. Ia mulanya sangka si nyonya ada sebangsa Licheng Chiao dan Chu Shok Chin, tidak taunya dia ada ya sebangsa pendekar-pendekar wanita dari Tai Peng Tianko. Karena ini, ia mengawasi sambil ternganga. Sian Seng tentu kenal Licheng Chiao dari zaman Song, nyonya itu melanjuti. Pandangannya Licheng Chiao terlalu tinggi, sedikit sastrawan di zamannya, yang ia hargakan. Akli tak dapat dibanding dengan Licheng Chiao, tetapi aku pun tawar melihat orang-orang Kangou di zaman ini. Inilah sebabnya aku tulis syairku itu. Begitu sadar, kau tanya hal syairku itu, Sian Seng, apakah itu disebabkan kau anggap aku terlalu tinggi? Tia Bian Sia Seng kecewa mendengar anggapannya nyonya ini, yang memandang enteng kaum Kangou. Kalau begitu, kenapa kau tolongi aku? Ia lalu tanya. Ditanya begitu, si nyonya tertawa tanpa merasa. Untuk tolong satu orang, apa perlu ditanya dahulu dia ada satu enghiong atau bukan ia balik? Tanya. Ditanya dengan menolong kau, aku bukannya menolong secara sembrono. Ini liah sebab aku tahu kau bukannya seorang busuk. Jawaban ini ada menarik hati, kegembiraannya si mahasiswa timbul dengan tiba-tiba. Kita orang tidak kenal satu sama lain, care bagaimana kau ketahui hal diriku? Ia tanya. Ia mengira si nyonya ketahui ia ada Tia Bian Sia Seng dan karenanya ia ditolong. Nyonya itu kembali tertawa. Itulah sebab aku dapat lihat kipasmu dan pada kipas sirm itu ada tulisannya. Eh, Ong, dia jawab. Jikalau kau seorang busuk, care bagaimana kau bisa punyakan kipas semacam itu? Jawaban mi membuat si yang keankin melengah puya. Nyonya itu minum teh satu teguk, lantas ia bersenyum. Kau telah terkena senjata rahasia yang beracun, ia kata. Pula. Kau telah jatuh ke dalam jurang. Syukur untukmu. Cabang pohon telah menampak tubuhmu, hingga kau tidak sampai jatuh ke tanah dan remuk karenanya. Lebih beruntung lagi, aku kebetulan mengerti obat untuk punahkan racun, dari itu jiwamu jadi ketolongan. Hanya satu hal membuat aku heran. Kau bukannya seorang penjahat, mengapa kau berseteru dengan kita pihak Toa Toa Ohwee? Siang keankin terperanjat, sampai hampir ia berjingkrak bangun. Kau sebenarnya siapa? Ia tanya orang Toh sebutkan dirinya orang Toa Toa Ohwee. Aku jawab sinyonya, dengan suara sungguh-sungguh, jawabannya pun dipkerikan dengan segera. Aku ada cong taubak dari tang si wanita dari Toa Toa Ohwee. Siang keankin kaget tak terkira, karena baharu ia lolos dari mulut harimau, sekarang ia berada di kedung naga, secadang ia lagi sakit dan tak punya tenaga sama sekali. Akan tetapi ia dapat kendalikan diri. Ia mau pasrah kepada Tian. Lantas ia jadi tenang sendirinya. Jikalau begitu, kenapa kau tidak kirim aku pada Ong Chu Beng? Ia tegaskan. Nyonya muda itu tertawa. Sebelum aku ketahui jelas tentang dirimu, kira bagaimana bisa aku lantas kirim kau pada Ong Chu Beng? Ia bilang. Coba kau terangkan padaku, bukankah kau ada utusannya Gia Hoa Toan? Siang keankin sudah pasrah kepada nasib, ia tidak mau mendusta, maka ia pun tuturkan tugasnya, yang dibengkan oleh Hachu Hang Teng. Hanya aku menyesal, aku kecewa tak dapat jalankan tugas itu, kata ia akhirnya. Keterangan Tich Bian Sia Seng ada buka harga, karena nyonya itu jadi dapat tahu Chu Hang Teng ada orang dari golongan apa. Ia manggut. Dengan begitu nyatalah Chu Hang Teng ada secorang besar, ia nyatakan. Tentang dinku, aku sudah tuturkan semua, kemudian siang keankin balik tanya. Sekarang apakah suka beritahukan aku sedikit perihal kau secandiri? Umpama nama kau aku masih belum tahu. Apakah kau pernah dengar namanya Tau Chin Nyo mau hitungnya nyatanya? Oh, kiranya kau ada losat li Tau Chin Nyo, kata siang keankin, dengan sikap menghormat. Ia sampai bangun untuk berdiri. Ia tahu tujuh atau delapan tahun yang lalu, dalam kalangan Kang Ngo, ada pasangan Bok Tian Bin dan Tau Chin Nyo, kedua kesohor dan bersahabat rapat dengan Ong Chu Beng, belakangan Bok Tian Bin dibokong musuhnya, lukanya tak keburu diobati, ia menutup mata. Tau Chin Nyo sudah menuntut balas untuk suaminya, habis itu, ia menghilang dari dunia Kang Ngo. Ia tidak sangka, nyonya ini adalah nyonya gagah itu. Tau Chin Nyo manggut, lalu ia menambah penjelasah tentang dirinya. Bok Tian Bin tidak melainkan sahabatnya Ong Chu Beng, dia adalah sai idara angkatnya ketua Taua Tauhwe itu. Setelah Bok Tian Bin menutup mata, Tau Chin Nyo lantas bantui Ong Chu Beng mendidik pasukan perang wanita Taua Tauhwe. Karena ini, ia tidak lagi hidup merantau. Ong Chu Beng ada satu hohan, tapi ia tetap tak bebas dari sifatnya kebanyakan pemimpin kekumpulan rahasia, pandangannya kurang jauh, hatinya kurang lapang. Ia tidak taruh kepercayaan besar kepada orang perempuan. Ketika mulanya ia bangunkan pasukan wanita, maksudnya adalah untuk bikin tetap dan tenang hatinya sekalian anggota, agar tak ada perbedaan antara hak lelaki dan perempuan. Tapi Tau Chin Nyo bisa buktikan dirinya berharga. Sejak ia yang pimpin, barisan wanita Taua Tauhwe jadi maju dan rapi. Markasnya adalah di puncak utara dari sengcusan. Kemudian Tau Chin Nyo lihat apa-apa yang tidak mencocoki di dalam dirinya Ong Chu Beng, umpama mengenai siasatnya ketua itu terhadap Gia Ho Otoan. Itu hari Chin Nyo meronda ketika dengan kebetulan ia dapati siang keankin pingsan di cabang pohon di dalam lembah. Ia pun lihat kipas dengan tulisan E Kong Chiyo Tat Kei. Ia menduga siapa adanya ini mahasiswa yang terluka parah, tidak sanksi-sanksi lagi. Ia bawa orang ke markasnya untuk ditolongi. Kapan siang keankin telah dengar itu penjelasan, lagi sekali ia haturkan terima kasihnya. Habis itu Tauh Chin Nyo tanyakan jalannya pertempuran si mahasiswa dengan si orang tua Kate Kurus, bagaimana ia dibokong oleh secorang tidak dikenal, yang memakai topeng. Kembali dayal kata Chin Nyo sambil kerutkan alis. Mesti ada apa-apa. Apakah nyonya kenal mereka itu siang keankin tanya. Kenapa mereka demikian Jumawa? Mereka ada punya kepandayan luar biasa. Ditanya begitu, nyonya muda itu berpikir keras. Orang tua Kate Kurus itu baharu tahun yang sudah. Datang kepada Tauh atau Ohwe, ia jawab kemudian. Tidak ada. Orang yang ketahui hal Yahwanya, yang terang adalah dia. Pandai bekerja, ilmu silatnya tinggi, pengalamannya luas. Terhadap Chong Tochoo, dia sangat memerlukan, hingga dengan lekas, segala kata-katanya senantiasa diturut. Dia telah perkenalkan beberapa orang lain, yang sekarang semuanya telah jadi Toa Tawak. Siang keankin berdiam berhubung dengan keterangan itu. Ong Choo Beng ada berkepala besar, dia biasa ambil. Putusan secendiri, kata pula Chin Nyo kemudian, sekarang telah datang itu beberapa orang, aku khawatir di belakang hari mereka bakal jadi biang bencana. Siang keankin dengari saja, ia terus diam. Berdua mereka duduk berhadapan sampai sekian lama. Apakah kamar ini kamarmu sendiri tiba-tiba Tich Biansyah Seng tanya, dengan rada likat, hingga kata-katanya pun kurang lancar. Sebenarnya cukup kau perintah dua orang untuk layani aku. Aku jadi bikin kau banyak susah. Nyonya manis itu tersenyum. Kenapa kau pun berpandangan sebagai orang biasa saja tanya dia. Jantan dan wanita toh sama saja, bukan? Memang kamar ini ada kamarku sendiri, perabotannya lumayan saja. Kau terluka, kau perlu menstirahat, maka itu, aku mengalahkasih kamar ini padamu, dalam tangsiku, melainkan aku seorang yang mengerti obat dan perawatan orang yang terluka senjata beracun, maka itu, apabaya iya bukan aku, siapa lagi bisa rawati kau? Juga kas sekarang ada musuhnya Toa Toa Oh Wee, aku telah tolong kau, dan itu, kecuai beberapa orang kepercayaanku, siapapun aku tak nanti izinkan dia ketahui tentang halmu ini. Apabaya rahasia sampai di kupingnya Ong Chu Beng, sungguh berbahaya untuk kau. Kau tinggal di sini dengan tenang, aku percaya, ia di setengah bulan, kau bakal sembuh. Jangan kau pikir ia yang tidak-tidak. Toh Chin Nyo tertawa pula, kemudian ia kebangkit, untuk singkap muiliye, akan kelalu dari kamarnya itu di mana masih ketinggian baunya yang harum semerbak. Kusut pikirannya siang keankin. Ia sudah merantau tetapi belum pernah ia ketemu satu nyonya muda yang demikian cantik dan ramah tamah, yang toapan sekali. Sampai umur hampir 40 tahun, belum pernah ia memikir tentang orang perempuan, tapi bertemu sama Chin Nyo sekarang, pikirannya melayang-layang, tanpa merasa, ia ketarik pada si nyonya manis. Tapi segera ia damprat dirinya sendiri. Orang ada demikian sopan santun, mengapa kau pikir yang bukan-bukan terhadap dirinya? Apakah dengan timbulnya pikiranmu ini, kau masih bisa namakan dirimu satu orang gagah? Apakah kau tidak bakal terbitkan tertawaan orang? Ingat ini, tiap bian siaseng bisa tenangkan diri, maka dengan tenteram juga ia bisa berdiam terus di dalam kamar yang indah itu. Kadang-kadang Chin Nyo datang, untuk pasang ngomong, perihal ilmu sastra, tentang ilmu silat, hingga berdua mereka lantas saja menjadi sahabat-sahabat kekal, karena temiata, pendapat mereka ada cocok satu dengan lain, kegemaran mereka pun sama. Pelahan-lahan, bayangannya si nyonya senantiasa memain di depan matanya si mahasiswa, sukar baginya untuk halo itu. Tanpa merasa, setengah bulan telah lewat. Benar seperti dugaan Chin Nyo, si mahasiswa muka besi sembuh dari lukanya. Walaupun demikian, si nyonya muda masih larang dia munculkan diri, apapula di waktu siang. Tapi dia telah coba tenaganya, dia rasakan kesehatannya sudah pulih seluruhnya, maka itu pada suatu hari dia nyatakan bahwa besok dia hendak berlalu secara diam-diam. Ya, kau boleh lakukan itu, Chin Nyo berikan perkenan. Malam itu, malam dari besoknya mereka bakal berpisahan, siang keankin sukar meramkan matanya, ia tak dapat pulas, pikirannya bekerja, ia senantiasa bimbang. Untuk tenangkan diri, ia coba nyanyikan satu syair. Baharu tiabian siaseng berhenti menyanyi atau dari luar jendela ia dengar suara tertawa pelahan disusul sama kata-kata, sungguh berbahagia, di saat meceng hadapi ancaman malapetaka masih bisa bersyair, suara itu ia kenal baik sekali. Maka ia jadi terperanjat berbareng girang, hingga ia mencelat bangun dari kursinya. Ah, kenapa kau bisa datang kemari? ia tanya seraya berseru. Pertanyaan itu belum habis diucapkan, atau daun jendela telah tertolak terpentang, dari luar segera loncat masuk beberapa orang. Yang jalan di depan ada secorang yang Romanya gagah, ialah Chu Hang Teng, ketua dari Gia Ho Otoan. Ketua ini masuk sambil tertawa. Di belakangnya, ada tiga orang, di antara siapa, dua orang yang siang keankin tidak kenal, akan tetapi ia bisa duga bahwa orang bukannya orang sembarangan. Orang pertama setelah ketua Gia Ho Otoan ada secorang tua dengan kumis ubanan bagaikan perak, usianya sudah lanjut, akan tetapi kesehatannya secempurna. Tia Bian Xia Seng kenali orang tua ini ialah Tai Kek Tan, kepada siapa ia pernah dititipkan Sukong Chiao di saat pertama kali ia mulai merantau, hingga keduanya, walaupun ini adalah pertemuan yang pertama kali, toh seperti sudah bersahabat lama. Orang yang kedua, mukanya merah, alisnya gomplok, matanya besar, berumur hampir lima puluh dan yang ketiga, bajunya gerombongan, pun ada seorang tua. Dua-dua mereka ini ia tidak kenal, tapi setelah Chu Hang Teng memperkenalkannya, mereka temiata ada busuhan kuwi. Liyong dari Liang Otoan dan Cian Gie Sian Seng, ketua dari golongan ilmu silat Owa Tiap Chiang, tangan kupu-kupu. Yang belakangan ini lebih ternama lagi daripada guru silat dari Liang Otoan itu. Dua-dua jago itu, Siang Kuan Kin pernah dengar namanya, tapi baharu hari ini ia dapat bertemu dengan mereka. Kalau Han Kui Liyong bersenjatakan gaotan Gin Hoa Banjie Toat, adalah Cian Gie Sian Seng tidak punyakan senjata apa juga, sebab dia senantiasa andali tangan kosongnya. Nyatalah Tai Kek Tan, setelah ia sambangi Han Kui Liyong, sudah lantas menuju ke Ampeng, di mana mereka mengunjungi Chu Hang Teng. Kebetulan sekali, Cian Gie Sian Seng pun baharu sampai, maka jumlah mereka jadi berempat. Sebenarnya masih ada beberapa orang yang harus ditunggu, tetapi anggap jumlah mereka sudah cukup. Ketua Gie Hoa Banjian Seng lantas ajak tiga kawan itu berangkat. Laginya mereka pun hendak terlebih dahulu melakukan penyelidikan kenapa Tie Bian Sian Seng lenyap dan kemana lenyapnya. Setelah itu, baharulah mereka hendak ambil tindakan terhadap Toa Toa Oh Wee, untuk mencincari penyeyesayan. Telah temyata, sejak hilangnya siang ke An Kin, Toa Toa Oh Wee bersikap semakin garang. Semasa hidupnya Bok Tian Bin, suaminya Toa Chin Nyo, Han Kui Liyong ke sahabat kekal dengannya, malah pekernah satu kali, setelah Tian Bin menutup mata, ia sambangi janda itu. Karena ini, Han Kui Liyong ketahui, Chin Nyo ada jadi Chong Taubak, pemimpin umum, dari barisan wanita dan Toa Toa Oh Wee. Hal aneh telah ditemui mereka berempat selagi mereka bikin penyelidikan di Seng Cugam, sebab mana Han Kui Liyong utarakan pikiran akan lihat dulu Chin Nyo, guna mohon keterangan. Kui Liyong percaya, walaupun Chin Nyo mau ada di pihak Ong Chu Beng, tidak nanti Nyonya itu jual mereka, apapula mereka pun mau datang dengan secara beraturan. Demikian sudah terjadi, kapan Han Kui Liyong telah bertemu sama Toa Chin Nyo, Nyonya itu sambut mereka dengan manis, setelah mana, Nyonya Bok juga sampaikan warta mengagetkan menggirangkan kepada mereka, ialah tentang adanya Siang Kuan Kin di dalam markasnya sedang berobat. Inilah warta yang mereka harap-harap. Setelah itu, Chu Hang Teng berempat menuju ke kamarnya Siang Kuan Kin, lebih dahulu mereka memasang kuping, lantaran mana, mereka jadi dengar nyanyiannya si mahasiswa, hingga mereka lantas menggoda. Selaginya memberikan keterangan, dengan menggoda, sambil tertawa. Ketua Giyah Otoan tambahkan, aku lihat, dengan beristirahat di sini, kau seperti lupa rumah tangga. Kalau tidak, mengapa sedikit warta juga kau tidak kasih molos keluar? Siang Kuan Kin jengah, ia hendak membantah, tetapi belum sempat ia buka mulut, di luar kamar sudah terdengar suara tertawa geli disusul sama tersingkapnya Muiliye, lalu Chin Nyo mau muncul bersama dua serdadu perempuan pengawalnya yang ia percaya. Nyonya ini pun kata, kau orang mirip dengan bocah-bocah cilik saja. Lihat, begitu bertemu, kau orang-orang sudah kegirangan begini rupa. Kemudian, setelah perintah pengiringnya menyuguhkan teh, ia tambahkan, di waktu malam yang dingin, kalau tetamu datang, dia harus disuguhkan arak. Akan tetapi sekarang, silakan kau orang minum teh pahit saja. Chu Hang Teng tak leluasa mendengar kata-katanya nyonya rumah itu yang toapan dan ramah-tamah. Tapi siang keankin ingat keterangan kawannya barusan, perihal pengalamannya yang katanya luar biasa tadi, ia lantas tanyakan itu pada Chu Hang Teng. Ketua Giyaho Toan itu tidak segera jawab sahabatnya ini, ia hanya tanya dahulu pada Tau Chin Nyo, kalau-kalau sinyonya. Ketaui siapa adanya secorang tua Kate Kurus serta beberapa kawannya. Mereka itu, katanya, tadi sudah memancing dia orang. Sampai jumpa di video selanjutnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.